Satu pekan terakhir dilihat pariwisata di Bali terasa lebih kencang. Bebun mengembudi taksi di Bali mengakui pemakaian jasanya melonjak. Setidaknya rejeki kembali mengalir lebih deras dibanding ketika pembatasan perjalanan diterapkan saat pandemi. Sejak Bandar Udara Ngurah Rai kembali dibuka untuk penerbangan internasional, pelan-pelan wisatawan mulai kembali datang. Penyelenggaraan G20 seolah menjadi roket pendorong yang diyakini mampu mempromosikan sektor pariwisata lebih efektif untuk melanjutkan tren positif. Sektor perhotelan juga menenguk berkah. Pulau hotel khususnya di kawasan Nusa Dua Bali mengalami peningkatan kunian kamar. Ada peningkatan lumayan dari biasanya kita cuma setengah okupensi. Sekarang itu full. Jadi setelah ada G20 ini, room kita full. Data Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI Bali menyebut tingkat kunian kamar hotel naik menjadi sekitar 50 persen. Sementara hotel-hotel di kawasan Nusa Dua dipastikan tingkat kuniannya mencapai 100 persen. Di kawasan Nusa Dua sendiri yang menjadi pusat penyelenggaraan G20 terdapat belasan hotel berbintang dan sejumlah vila mewah. Total ada lebih dari 5.400 kamar yang mampu menampung 21.000 orang. Tri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan destinasi wisata telah sepenuhnya siap menyambut delegasi G20. Destinasi-destinasi wisata sendiri di Bali sudah siap termasuk juga beyond Bali. Mandalika, Borobudur, dan 5 destinasi super prioritas lainnya seandainya ada kunjungan yang akan dilakukan oleh para delegasi dan para peserta setelah prosesi G20 selesai. Indonesia sendiri mencatatkan peningkatan positif dalam kunjungan wisatawan asing dalam beberapa bulan terakhir. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetatkan target kunjungan wisatawan asing pada angka 1,8 juta hingga 3,6 juta. Dibanding 2021, angka kunjungan wisatawan pada September 2022 meningkat 10,8 persen dalam periode yang sama, dengan jumlah 538 ribu. Total selama 2022 sampai September, jumlahnya mencapai 2,4 juta wisatawan. Pengamat pariwisata Universitas Warmadewa Bali, Imandes Uniaster Amarta Optimis G20 mendokrak sektor pariwisata Bali. Namun semua membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa instan seperti itu, emang kita berharap ke depannya. Nah, ini tentu momentum yang luar biasa bagi kami, dan ke depannya tentu ini akan menjadi modal awal juga untuk recovery dari perekonomian Bali di sektor pariwisata. Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan G20, kata Sunniaste, memberi banyak makna. Setidaknya Bali masih bisa dipercaya dan mampu menunjukkan eksistensinya sebagai destinasi terbaik yang siap dikunjungi wisatawan mancanegara. Ajang G20 diklaim menjadi pendorong kuat bagi kebaliknya sektor pariwisata Bali. Namun tentu saja butuh lebih banyak upaya untuk membawa Bali kembali seperti sebelum pandemi. Dari Bali, Nurhadi Sucahyo, Ahadiyan Kutama dan Tim VOE.